Hai eminasang konnichiwa selamat siang selamat datang kembali di channel Dewi dan Jepang ya kali ini di segmen ngobrol Jepang bareng saya udah kedatangan ini nih tamu istimewa nih ya namanya Fanny Sang Fanny Sang konnichiwa konnichiwa sensei ogenki desu ka genki desu ka di hari Sabtu ya yang mestinya Fanny udah ngapelin ini cewek Jepang ini ya harusnya saya ganggu-ganggu ini ya langsung langsung saya tembak Ayo boleh nggak nih ngobrol-ngobrol nih buat channel YouTube saya gitu ya di siang atau menuju ke sore ya di Jepang ini oke dan Alhamdulillah nih Fanny Sang kosong ini ya waktunya makasih banyak nih ya sama-sama sensei meluangkan waktu buat sharing di sini nah tujuan saya sebenarnya mengundang Fanny Sang di sini adalah untuk memberikan wawasan ya bagi masyarakat Indonesia ya khususnya yang tertarik dengan ingin coba pergi ke Jepang misalnya ya tapi bingung apa aja sih sebenarnya jalurnya gitu kan kalau mungkin yang udah pernah pergi ke apa education fair gitu ya Ryu Gaku Fea itu mungkin udah kegambar gitu kan pergi ke universitas pergi ke nihonggogako gitu ya atau sekolah bahasa Jepang tapi di saat pandemi ini ya juga banyak yang tidak bisa menyelenggarakan ya pameran pendidikan jadi saya kira ini salah satu contoh nih Fanny Sang yang udah ada di Jepang dan sekarang ada di sekolah bahasa Jepang ya sedang belajar ini kita coba gali ya seperti apa sih prosesnya mulai dari di Indonesia sampai ke Jepang dan mungkin nanti kita tanya-tanya juga apa sih cita-cita Fanny Sang apa mau nikah sama orang Jepang terus tinggal selamanya di Jepang gitu kan gitu jadi ya nanti kita ngobrol banyak ya oke nah sebelumnya barangkali dari Fanny Sang bisa memperkenalkan diri dulu silahkan ya konnichiwa minasang saya Fanny Hendrik Setiawan berasal dari Solo dari Indonesia sekarang sedang belajar bahasa Jepang di Jepang dan sekarang sudah berapa lama nih ada di Jepang saya di Jepang baru sekitar 8 bulan nih berjalan 8 bulan oke belum satu tahun ya belum jadi belum merasakan apa Fuyu-Fuyu sudah merasakan belum sudah akhir tahun kemarin oke berarti lengkap dong kalau gitu udah semua terlewati ya Fuyu Haru Natsu Aki Aki belum ya Aki ini musim yang saya paling sukai begitu saya tahun keempat tahun kelima ada di Jepang ya jadi kalau di awal-awal biasanya yang disukai musim Haru karena ada Sakura ya iya bener sekali tapi kalau udah agak lama biasanya bergeser dari Sakura ke yang warna-warni gitu ya kalau Sakura itu simple banget kan warnanya pink muda ya iya sebenernya gitu jadi yang sangat ditunggu-tunggu berarti ya Aki ya ya Aki oke warna-warni pokoknya daun-daunnya silahkan nanti tunggu dengan senang hati ya waku-waku ne imawa imawa mecha atsui karane taigeng so desu so desu gitu ne hai mo banyak orang yang bilang orang Jepang yang bilang ketika saya bilang atsui desu ne gitu kan mereka malah bilang Dewi Sang bukannya Indonesia itu atsui selamanya gitu ya karena kita musim panas gitu kan iya bener iya mereka gak tau ya di Indonesia ada yang sejuk juga ya kayak Bandung gitu ada kalau Solo gimana? Solo gimana? kalau Solo panasnya gak terlalu panas sih kalau pas panas soalnya kan deket pegunungan deket Tawang Mangu juga Tawang Mangu masih standar lah gak sepanas Jakarta desu ne jadi yang namanya Indonesia itu luas gitu ya meskipun ada di garis ekuator gitu kan ya tapi ya kalau utara-selatannya yang agak jauh dari garis itu ya macam-macam ya iya bener nah ini Fani Sang ini dari Solo kok ujung-ujung sih ke Jepang ke Kobe lagi gitu ya ke tempatnya kota yang paling romantis sejepang ini iya sih bener bener banget gitu kok bisa sih gimana nih awal ceritanya? awalnya itu akhir kuliah semester satu di Indonesia di Solo di Swatsa itu aku mikir bah setelah lulus aku pengen lanjut pengen lanjut di luar ngobrol sama orang tua disetujuin awalnya aku gak tertarik sama sekali ke Jepang tertanya ke Belanda awalnya aku mau ke Belanda oh ke Belanda emang apa? ingin apa di Belanda? bagi itu Belandai kayak rumah kedua gitu oh kenapa? banyak tempat-tempat gimana ya? kan ada sejarah juga dulu jadi pengen tau kayak ke Utreh soal sejarah kereta api kayak gitu terus kincir angin kayak gitu awalnya tertarik kayak gitu kalau silsilah ini jangan-jangan ada keturunan orang Belanda ada gak? gak ada gak ada sama sekali gak ada saya malah saya malah uyut ya uyut bahasa Indonesia nya apa ya uyut saya itu orang Belanda gitu buyut mungkin orang Belanda gitu jadi tapi entah kenapa putih-putihnya gak ada yang jatuh ke saya hitam semua gitu kan oh gitu jadi emang emang udah dari lama suka dengan budaya Belanda gitu? iya iya malah lebih condongnya ke Belanda kayak ke alamnya terus budayanya terus kanal-kanalnya wah kayaknya seru tinggal disana kayak gitu cuman pas mau mendekati lulus, cari-cari informasi disana kok kayak gak ada kayak ada pengalaman gitu kok gak ada jalan kok gak ada jalan akhirnya gak lama kemudian hampir pupus harapan mau keluar terus ada temen masa sekolah, dia update di instagram lagi di Jepang ngapain ini, aku kan abis itu setanya-tanya, ngapain disana aku kira kerja lanjut sekolah S1 bisa kan? bisa, tanya-tanya akhirnya gimana dia itu awalnya masuk ke sekolah basah baru S1 terus aku tanya aku udah, ini S1, lanjut S2 bisa gak? bisa lah masuk Gakun dulu juga bisa abis itu lanjut S2 dari itu kayak ada serta harapan abis itu terus ngobrol sama orang tua kalau ke Jepang gimana ya gak apa-apa setelah itu hampir selesai skripsi aku cari informasi tentang Jepang gitu oh berarti ini Fani Sang udah lulus S1 ya? sudah, sudah lulus S1 di Indonesia oh iya universitasnya apa nih? di Universitas Syahid, Surakarta oke nah jurusannya apa? teknik informatika wow teknik informatika aduh ini keren banget berarti ya tau detail ya tentang komputer segala macem ya gak detail ya masih belajar saya masih belajar oke dan alhamdulillah udah lulus ya? alhamdulillah sudah lulus oke nah berarti targetan untuk ke Nihongo Gakko ini agar supaya bisa melanjutkan ke S2 gitu? iya bener sekali Sensei oke nah kalau misalnya S2 ini udah ada ini belum apa Mokuhyo universitas mana yang bakal dijadikan ini? nah itu aku rencanain soal universitas tesis terus ketemu dengan tahun kedua di Gakko ini tahun pertama aku mau fokus ke JLBD dulu buat dapetin N2 atau N1 gitu terus sudah gitu nanti tahun kedua nanti konsultasi lagi gitu sama Nihongo Gakko gitu ya oke nah ini hebat sekali ya karena biasanya pada umumnya yang pergi ke Nihongo Gakko ini rata-rata yang lulus SMA ya yang mau S1 yang mau S1 di Jepang gitu kan nah tapi ini apa Fanny Sang sudah setahap lebih tinggi dalam ini ya dalam lulusan atau kualifikasi diri begitu ya sudah lulus S1 nah sepanjang yang saya tahu memang untuk bisa S2 di Jepang itu ada macam-macam ya syaratnya kalau misalnya universitas itu ada sekolah internasional atau program internasionalnya ada juga yang bisa menerima bahasa Inggris begitu ya sebagai bahasa pengantar ada juga yang tidak punya program internasional tapi kemudian sensei-nya misalnya pembimbingnya dia mahir bahasa Inggris begitu kan karena yang namanya kuliah S2 itu kebanyakan laporan gitu ya ya benar tidak ada ujian ABCD tidak ada ujian tulis juga ya jadi kebanyakan pada laporan atau laporan penelitian gitu sehingga kalau sensei-nya yaudah kamu pakai bahasa Inggris aja gitu ya gak usah pakai bahasa Jepang gitu itu juga ada begitu ya tapi memang pada umumnya syarat untuk bisa S2 di Jepang itu ada JLPT N2 biasanya minimal ya ya atau mungkin Tufel atau apa begitu ya tapi rata-rata JLPT N2 begitu nah terkait dengan apa keterampilan bahasa Jepang ini ya Fanny Sang sekarang mau target lulus N berapa nih untuk JLPT selanjutnya di bulan 12 N2 N2 sekarang lagi sekarang sudah belajar N2 sudah mulai ya belajar N2 di kelas ya oke nah gimana nih pelajaran N2 kalau kebanyakan orang kan mungkin disini penonton saya rata-rata yang tinggal di Indonesia begitu kan yang dikaitkan kursus bahasa Jepang di Indonesia gimana sih bedanya kursus di kan mungkin Honggo Gakko juga ya semacam kursus ya gimana sih bedanya kalau kursus di Indonesia belajar bahasa Jepang dengan kursus di Jepang sendiri belajar bahasa Jepang yang Fanny rasakan gimana nih dulu sebelum berangkat kan ada persiapan dulu di kursus dulu 3 bulan itu aku ngerasanya kurang efektif di kelas sepertinya kan penggunaan bahasa pengantarnya tetap bahasa Indonesia menjadi kurang nah kalau di Jepang ini belajar sekalian praktek jadi gampang inget gampang lancar ngomong peningkatan yang lebih signifikan lah daripada pas persiapan di atau kursus di Indonesia dan lebih menarik sumpah mah kayak ada hal yang gak ketahui sensinya dapat menjelaskan dengan bahasa Jepang nah dengan begitu kan saya sendiri dia jadi oh begini pengucapannya begini artinya begini jadi lebih malah lebih gampang waktu di Jepang oke karena memang pengajarnya juga orang Jepang langsung gitu ya kita bisa bertanya langsung di respon begitu ya dengan bahasa pengantar bahasa Jepang mau ngerti gak ngerti pokoknya kudu ditelan aja gitu ya iya cuman dengan dengan begitu malah jadi gak jadi termotivasi ya tadi ngomong apa ya sensinya ya gitu di rumah habis itu kan inget kata yang di ucapkan cuman gak tahu artinya di rumah oh arti cari di google atau di kamus oh artinya ini dengan itu mah lebih gampang lebih gampang masuk kayak gitu pernah enggak kan pasti kita suka nebak-nebak ya lagi ngomong apa sih gitu ya oh kayaknya ini kayaknya ini eh ternyata salah gitu suka gak kayak gitu sering gitu ya apa-apa sering ya jadi jujurnya kan aku persiapan di Indonesia itu sampai N4 udah lulus ya sampai N4 pas sampai di Jepang malah gak tahu sama sekali aku kayak blank gitu blank benar-benar soalnya kan secara pembelajaran beda bahasa pengantarnya beda terus suasananya juga beda persaingan ya persaingan ya persaingan antara temen buat dapat nilai yang tertinggi dapat pinter atau dapat lulus gitu lebih kencang lebih serius jadi gak lebih waduh blank 2 bulan apa itu kayak ya belajar dari Indah lagi lah gak apa-apa lah terasa banget gitu jadi memang memang apa ya kadang mental kita juga betul-betul diuji ya karena terkadang misalnya kita udah merasa paling pinter di Indonesia ya wah saya bisa ini itu ini itu gitu kan benar itu aku merasa sama saya juga sama gitu ya tapi kemudian waktu itu saya pertama kali ya bukan nih Honggo Gakot tapi program satu tahun ya di universitas di S1 itu ternyata ya teman-teman saya orang Cina orang Korea yang aduh pinter-pinter banget gitu kan nah sehingga aduh down banget nih gimana nih blank tapi memang betul sekali blank itu dirasakan dan setelah itu kita harus apa membuat strategi agar kita tetap bisa pede kan ya ya benar dengan belajar cepat begitu kan benar-benar teman-teman di kelas ini di awal apakah kelasnya sama atau setiap misalnya setiap tiga bulan sekali ada ujian nanti berbeda kelasnya bagaimana nih prosesnya kalau awal pertama datang di New Go Gakot itu kayak ada semacam tes semuanya sama levelnya nah setelah tes hasil keluar nanti dibedakan berdasarkan hasil tesnya tiap kelas beda-beda terus nanti tiap dua bulan tiga bulan sekali ada tes semuanya N5 kalau lulus nanti lanjut ke kelas atasnya begitu kayak try out gitu kali ya kayak try out kayak tes tes internal dari pihak sekolah untuk penempatan kelas ya berarti sampai sekarang udah berapa kali ganti kelas nih saya sudah dua kali baru dua kali dua kali oke nah sekarang di kelas apa ABCD kemarin saya sempat berkunjung kelas B kelas B berarti ini tertinggi kedua gitu waktu di Indonesia kan tadi saya dengar ikutan kursus di lembaga bahasa nah si lembaga bahasa ini emang emang punya kerjasama dengan sekolah yang sekarang atau memang waktu itu pilihan Fani sendiri di lembaga kursus itu jadi dulu awal di Indonesia aku cari-cari di internet kayak lembaga bahasa yang deket di Solo akhirnya ketemu salah satu lembaga deket terus aku datang menyampaikan kalau aku mau ke Jepang mau S2 mau belajar terus mereka kayak mengasih pilihan beberapa ini ungu kaku ada yang di Tokyo Osaka Kyoto Kobe gitu terus saya disuruh milih sendiri kayak gitu habis itu terus saya milih yang di Kobe karena tadi menurut saya Kobe itu ya romantis lah di Jepang bener itu kan udah searching-searching dulu Kobe itu apa gitu ternyata tempatnya asik kayak gitu gak terlalu kota gak terlalu desa akhirnya terus aku milih Kobe kalau menurutku kemungkinan pihak penyelenggara sama pihak sekolah mungkin ada kerjasama kayak gitu begitu ya oke jadi yang ditawarkan sekolah di Kobe itu nama sekolahnya apa nih Andik Fani Sang Kobe Kokusai Gogen Gakuin oke Kobe Kokusai Gogen Gakuin barangkali nanti bisa di searching di Google Map juga ada selamatkan bagi yang ingin tahu Kobe-nya sebelah mana gitu ya apakah dekat dengan pelabuhan begitu kan atau apakah dekat dengan penggudungan karena Kobe itu menarik sekali kalau ke utaranya itu pegunungan ke bawahnya itu ini ya pelabuhan oke udah itu daya tariknya Kobe makanya saya yang milih di Kobe udah pergi kedua-duanya ke gunungnya udah ke gunungnya belum belum saya tadi lihat ada foto naik gunung nih Fani Sang nah jangan-jangan ini hobinya naik gunung juga kalau hobi sih enggak cuman dulu pas ya kegiatan kampus begitu kegiatan penasaran ya senang kayak ikut teman-teman naik gunung oke nah berarti mungkin nanti bisa mendaki gunung ada disitu namanya itu kok jadi rupa Rokosang Rokosang pernah denger ya gunung Rokosang itu saya mendaki gunung itu capek-capek-capek ya berapa jam lima jam ada mungkin ya eh ternyata pas sampai puncak di pinggir kiri-kanan ada jalan raya gitu ya jadi jadi sakit hati sekali saya aduh saya udah capek-capek ini ya ternyata kiri-kanan jalan raya ini ya kalau tahu gitu ya udah naik kendaraan aja ngapain capek-capek ke puncak kayak gitu ya barangkali nanti kalau ada kesempatan coba bisa dikubungi Rokosang kalau ke di pelabuhannya mungkin ini ya untuk pakai kapal pesiar nah itu lupa apa ya saya namanya kapal pesiar oh iya betul betul jadi saya juga dulu karena kupon aja kupon diskon berapa persen gitu lah jadi akhirnya saya pernah naik itu di kobe itu ya pakai kapal persiar sore-sore berapa jam ya mungkin sekitar satu jam ya berkeliling masih 8 bulan masih banyak yang perlu di eksplore banget banget di samping tugas-tugas di sekolah juga banyak banget ya lumayan tugas tes harian mantap betul nah ini banyak yang ingin tahu mungkin ya termasuk gimana sih belajar di sekolah bahasa Jepang di kobe ini ya terutama di sekolahnya Fani ya dibagi-baginya mata pelajarannya seperti apa sih apakah bahasa Jepang 1, 2, 3, 4 atau gimana nih atau cokai cokai semua gitu bumpo bumpo semua gitu ya gimana kalau di kelas itu berdasarkan awal-awal belajarnya dari nol dari dasar dari Minani itu semua dari kayak Potoba bumpo habis itu kalau mau mendekati ujian baru belajar cokai dan dukai gitu cuman ada di kayak lain kesempatan ada kayak festival kayak kemarin festival musim panas kayak gitu Natsumatsuri kayak gitu Natsumatsuri ada ada terus nanti ada belajar cara membuat teh di Jepang kayak gimana jadi ada kontak-kontak dengan budaya Jepang juga ya jadi di Nihongo Gakong gak cuman belajar bahasa Jepang cuman belajar budaya Jepang juga Bapak Rama kumpit lah kalau saya bilang gitu ya oke nah jadi ini belajarnya dari jam berapa sampai jam berapa ini itu dibagi dua kelas yang Kohai itu pagi dari 9 sampai jam 12.20 terus yang satunya siang dari jam 1 sampai jam setengah 5 sore oke jadi setengah hari lah ya ya 4 jam oke nah itu tadi pelajarannya macam-macam ya tergantung bidang yang terkait dengan JLPT-nya itu ya karena ada tes kosa kata tata bahasa dokai sama cokai ya oke nah di Jepang ini pernah ikutan tes belum N3 mungkin sudah ya di Jepang sudah kemarin ikutan N3 N3 ya di Jepang gimana bayarnya mahal ya pasti beda jauh iya di Indonesia setahu saya JLPT cuma 100-200 ribu lah iya 200 ribu lah paling mahal ya hampir 800-700 ribu iya betul 5 ribu yen 6 ribu yen kemarin 6.500 6.500 mungkin karena levelnya beda-beda ya atau udah naik ya mungkin begitu begitu ya oke nah memang ini kenapa di luar Jepang itu begitu murahnya karena ini ada subsidi dari pemerintah Jepang gitu makanya sebenarnya ujian JLPT itu enaknya di luar Jepang gitu murah murah kalau di Jepang kalau di Jepang sendiri mahal banget itu ya kemarin 6.500 yen ya iya jadi mungkin sekitar 800 ribu rupiahan lah ya tapi alhamdulillah dapat ya lulus ya hasilnya hasilnya bulan 8 akhir bulan ini baru keluar oh begitu oh ujian yang bulan Juli ini iya semoga lulus amin tapi meskipun nanti N3 misalnya ya buat orang lain yang enggak lulus N3 tapi nanti Desember pengen N2 enggak apa-apa bebas itu pilihannya bebas atau gimana itu sebenarnya bebas tergantung siswa cuman dari pihak sekolah atau sensei lebih menyarankan diambil lagi N3 lagi oke jadi mungkin ada saran-saran dari pihak sekolah ya kita baiknya bagaimana mungkin melihat skornya kalau skornya udah tinggal poin 1 poin 2 poin aja yaudah kamu lanjut aja ini tentunya terkait dengan sekolah bahasa Jepang ini kan berarti butuh biaya nah ini banyak nih mungkin teman-teman yang pengen tahu sekitaran berapa sih kalau saya misalnya pengen pergi ke Jepang dengan jalur yang sama kayak Fani Sang untuk yang di Indonesia kursus bahasa Jepang waktu itu habis berapa sekitaran kalau dulu di kursus bahasa Jepang sama pimpinan terus dan lain-lainnya itu sekitar 5 juta 5 juta ya total ya terus kalau untuk biaya sekolahnya sendiri itu awal itu biaya sekolah yang dibayarkan bisa 6 bulan atau langsung setahun terus sama asrama 4 bulan dan biaya lain-lain biaya check-up terus deposit asrama dan lain-lain itu awal pembayar itu sekitar 660 ribuan yen itu kalau dirupiahkan mungkin sekitar 80-90 juta lagi tapi untuk biaya sekolahnya satu tahun sendiri itu sekitar 640 ribu yen mungkin sekitar 75-80 juta jadi di awal banget waktu di Indonesia itu bayar yang tadi 70-80 juta semuanya ya sekitar 80-90 juta itu itu sudah mencakup 6 bulan biaya sekolah 4 bulan asrama sama biaya-biaya yang lain biaya deposit penjemputan medical check-up di Jepang Untuk 6 bulan biaya sekolah dengan bayar segitu itu biasanya nihongko-gako ini 2 tahun normalnya atau 1 tahun setengah ada ini sisanya apakah Fani Sang mendapat kiriman dari orang tua atau Fani Sang berusaha sendiri dengan Baito atau kerja sambilan Alhamdulillah disini aku sambil kerja Baito sambil kerja part-time nah dari kerja part-time tuh Alhamdulillah cukup buat bayar biaya sekolah biaya apartemen makang dan lain-lain malah masih sisa buat jalan-jalan Alhamdulillah Alhamdulillah gitu ya oke jadi untuk apa biaya berikutnya ya kita misalnya sudah sampai di Jepang selama 6 bulan setidaknya sudah ada begitu ya kita bisa memanfaatkan itu dan di sela-sela itu kita bisa cari bayi tol begitu ya bisa dan itu diperbolehkan terkait dengan visa saya kira ya kan visanya ini Ryu Gaku ya visanya adalah belajar di sekolah bahasa Jepang ini nah terkait dengan bayi tol ada ketentuan 28 jam dalam seminggu kan mungkin ya iya benar sih ya gitu gimana nih strateginya Fanny Sang nih apakah 28 jam semua dipakai untuk bayi tol awal enggak awal-awal enggak awal-awal itu aku seminggu cuma 24 sampai 25 jam karena harus menyesuaikan kan dengan jam sekolah jam belajar jam tidur kan masih adaptasi sama kehidupan Jepang cuman setelah itu sudah kayak teratur jam sekolah jam kerja jam tidur sekarang ambil 27 sampai ya mentah-mentah 28 cuman jarang ya jarang banget aku ambil 28 jam oh gitu ya oke nah mulai bayi tol berapa bulan pertama di Jepang nih satu bulan pertama udah mulai bayi tol atau apa enggak jadi aku dateng ke Jepang itu bulan Desember tahun lalu karantina dulu dua minggu habis itu setelah itu karena sekolah libur libur musim pingin jadi masuk bayi toh itu sekitar akhir Januari akhir Januari ya apa tempat bayi tohnya seperti apa yang pertama di pertama itu di Yamato Yamato kirim barang ya ya di ekspedisi barang ekspedisi seperti apa pekerjaannya di kalau di bagian aku itu menyortir barang jadi kayak ada barang surat itu sama barang kiriman kayak sepatu baju dan lain itu beda nah disortir terus nanti kayak dikasih ke conveyor berjalan begitu oke nah untuk ini siang pagi malam waktunya nah itu aku bayi tohnya sore sampai malam oke jadi menyesuaikan ya sesuai kita maunya kapan begitu ya naruhodo nah untuk di Yamato ini ada kesempatan tidak buat ngobrol dengan orang Jepang lain banget sih oh gitu karena kebanyakan ya awal-awal kan emang rata-rata satu apa ya banyak teman-teman bersama dari Gako disitu awal kan bahasa sama teman masih ya sebatas konichiwa kayak begitu cuman disitu mah ketemu sama orang Jepang juga yang bekerja disitu awalnya aku gak bicara soalnya kan wah takut salah takut gak bener ngomong cuman kalau gak begitu bahasa Jepang gak bisa akhirnya aku berani ngobrol ya sebatas kayak nyapa dulu udah berapa lama kerja di Yamato kayak begitu nah justru malah dari kesempatan itu aku masih dikenal beberapa orang yang bekerja disitu orang Jepang itu ini apa Fanny Sang lumayan sekio kuteki ya lumayan aktif gitu ya itu itu sikap yang bagus sekali ya karena memang saya juga waktu awal datang ke Jepang itu kok orang Jepang pada sibuk masing-masing gitu kan ya susah kok bisa berteman gitu sampai sensei saya bilang yaudah kamu aja yang tanya-tanya ke orang Jepang ya gitu bener sih betul ya betul ya Fanny Sang jadi memang orang Jepang ini memang agak-agak bukan tertutup sih mungkin ketakutan mereka takutnya kita gak bisa bahasa Jepang gitu biasanya ya bener bener apalagi kan dibikin ah itu masih anak muda mungkin bahasanya belum seberapa begitu iya tapi ketika kita tampilkan bahwa saya tuh bisa loh bahasa Jepang iya mereka suka deket ya iya justru mulai dari itu mereka ngobrol kayak penasaran kamu ngapain di Jepang jadi kayak mereka tuh lebih ingin tahu oh kamu Derma oh Indonesia ah Naruto Indonesia nah dari itu kayak dari ngobrol kayak oh Jepang begini mereka tanya oh Indonesia bagaimana Indonesia begini iya iya jadi dari kerja sambilan ini tidak cuma Fani Sang ingin mendapatkan penghasilan untuk membiayai kuliah saja ya tetapi ternyata mendapat lebihnya bonusnya itu tadi ya bisa berkomunikasi dengan orang Jepang iya justru itu malah kayak apa ya salah satu tujuan utamanya begitu buat ngelatih ngobrol bahasa Jepang saya iya kayakin sama orang Jepang takutnya lupa atau hilang mungkin ada hal menarik enggak dari ngobrol-ngobrol sama orang Jepang yang misalnya silahkan ada itu udah tua kakek-kakek cuma masih kuat begitu aku ngobrol dari Indonesia ya ah iya kok tahu dia bilang gitu soalnya mukanya Indonesia banget gitu habis itu ngobrol saya tanya udah pernah ke Indonesia Indonesia belum-belum cuma saya sering makan-makan Indonesia bener-bener begitu enak katanya nasi goreng begitu rendang aku kaget lah kok bisa katanya dia sering makan di itu restoran Indonesia restoran Asia di Kobe di Kobe kan ada restoran Asia dia sering makan nasi goreng begitu saya tanya gimana si goreng enak begitu suka 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 seneng ya kalau ini ketemu sama orang Jepang yang misalnya minimal pernah ke Bali lah atau di Jepang sering makan masakan Indonesia gitu ya terus ada hal menariknya gini pas itu ngobrol ah dari Indonesia sama kayak Jepang banyak gempa sama tsunami aku langsung ketawa kan ya bener di Indonesia gempa itu hampir ya udah hal biasa begitu bener-bener sama di Jepang juga begitu bener oke nah dari pergaulan di tempat baito itu ada gak yang nyambung maksudnya jadi deket jadi main bareng gitu ada gak kalau deket ada cuman kalau main bareng gak ada karena kebanyakan mungkin belum kalau di tempat baito ku yang pertama di Yamato itu kebanyakan udah berumur semua kayak orang tua udah bapak-bapak begitu cuman enaknya sama mereka kayak dirangkul kayak anak sendiri begitu jadi kalau istirahat itu dikasih permen dikasih coklat begitu kayak anak-anak aja yang lucu ya kayak anaknya begitu ini permen ini permen begitu Alhamdulillah disanyang ya Fanny Sang terus dikasih itu dikasih hadiah Boy Pen juga buat sekolah nih katanya belajar yang serius dari Jepang Alhamdulillah kayak orang tua sendiri ya iya bener mungkin mereka merasa kayak kayak anak sendiri sendirian di negeri orang gitu kasihan oke nah ini tempat Baito yang lain apa ini sekarang aku Baito di pabrik makanan pabrik pengelolaan makanan dekat dari rumah itu yang di luah itu Okazu Okazu kayak laupa buat makan orang Jepang terus dipak nanti dijual di supermarket begitu ini ini pabrik gitu iya pabrik orang asingnya funny aja atau ada yang lain enggak justru di pabrik ini kebanyakan orang asingnya Vietnam Vietnam hampir semuanya Vietnam orang Aruba itu Vietnam terus ada orang Bangladesh itu paling cuman 4 ke 5 orang Nepal 2 orang Indonesia saya sendiri ini Fani bisa ke tempat Baito itu dikenalin sekolah atau Fani nyari sendiri kalau yang pertama dari di Yamato itu dikenalin sama pihak sekolah habis itu setelah sekitar 3 bulan 4 bulan di Yamato aku berhenti habis itu dikenalin di pabrik ini sama senpai orang Vietnam kebetulan satu asrama karena dia udah lulus otomatis kayak slotnya kosong nah terus digantikan saya disuruh masuk oke emang kalau dari segi perusahaan Jepangnya perekrutnya lebih enak gitu ya daripada pasang iklan di Baitoru atau apa mereka biasanya kalau ini udah kamu ada temen gak gitu bawa lah kesini gitu kan ya ada kohe gak ada ini tinggal dikenalin jadi sebenarnya apa ya buat temen-temen yang aduh gimana nih saya kayaknya muri gitu ya gak mungkin buat sekolah bahasa Jepang di Jepang gitu ya karena kendala biaya mungkin ya itu tadi ya untuk di awal saja diusahakan begitu kan ya ya kemudian nanti tiba di sini dibantu dengan kegiatan Baito tadi ya atau pekerjaan sambilan dan buat temen-temen jangan khawatir Baito di Jepang itu banyak banget asli banyak jadi jangan khawatir kalau gak dapet kalau gak dapet ya dan di awal-awal pihak sekolah mengenalkan ya pihak sekolah pun di awal-awal tetap akan membantu karena pihak sekolah kan tetap tahu kan ini masih baru belum tahu cara mencari Baito atau bahasanya pun masih ya masih sebatas biasa percayaan biasa pihak sekolah pun tetap membantu gak bakal lepas tangan gitu tapi mungkin gak semua sekolah juga jadi kalau saya kira kalau misalnya Fani merasa sekolah bahasa Jepang ini baik ya saya saya menganjurkan ya merekomendasikan sekolah Fani Sang ini ya untuk teman-teman bisa apa sekolah di tempat yang sama ya karena Fani sudah mengalami segala halnya begitu nanti mungkin linknya bisa ditempel nanti ya di bawah ya tempat sekolahnya Fani Sang bagi teman-teman yang mau ikutan juga belajar bahasa Jepang ya ini berarti Baitonya tetap satu ya bukan berarti dua jenis dalam satu waktu sebenarnya diperbolehkan dua aruba itu cuman untuk jamnya tetap maksimal 28 jam tidak boleh melebihi 28 jam dalam seminggu ya satu minggu oke jadi hati-hati buat teman-teman yang mungkin yang belum mau ke Jepang atau yang sekarang sudah sekolah bahasa Jepang di Jepang itu harus diperhatikan jam yang diperbolehkan untuk kerja sambilan ya jadi meskipun misalnya kita ada tanggungan saya juga harus mengirim uang ke orang tua di Indonesia begitu ya tidak apa-apa tapi waktu 28 jam dalam seminggu itu jangan sampai dilanggar ya karena nanti keterkaitannya dengan pengajuan visa berikutnya ya jadi harus diikuti ya dengan ini dengan taat begitu ya supaya fisanya lancar nah Baito dari Baito bisa punya kenalan orang Jepang gitu kan bisa meningkatkan keterampilan berbahasa Jepang nah kembali lagi ke pelajaran di sekolah ada enggak apa sekarang yang dirasakan aduh ini keteteran nih gimana nih caranya ada enggak sekarang nih kendala kalau sekarang Alhamdulillah enggak ada karena sudah ya memanage waktunya Alhamdulillah dengan baik cuman dulu awal-awal keteteran banget kayak ngatur jam tidur sama Baito habis itu di sekolah kadang ngantuk awal-awal begitu karena belum manajemen waktunya belum bagus awal-awal aku merasakan begitu cuman setelah kayak instruksi diri memilah-milah lagi Alhamdulillah sih sekarang enggak ada kesulitan bisa mengikuti di kelas dengan baik harus bertemu dengan baik tidur pun Alhamdulillah cukup mengerjakan PR-PR juga ada waktunya ada waktunya oke sekarang tidur berapa jam nih sekarang rata-rata kalau sehari lima itu udah cukup buat saya oke lima jam udah cukup nah kalau saya pribadi ya di Indonesia jam 10 udah bisa tidur di Jepang biasanya jam 12 baru bisa tidur gimana Vanessa benar sekali kenapa ya gitu suasananya enggak cuman aku rata-rata temenku yang digagok pun sama merasakan semuanya sama sama ya jadi di Jepang itu enggak bisa tidur jam 10 gitu jam 9 kalau di Indonesia bisa-bisa aja ya bisa jam 8 pun bisa kan abis bisa abis bisa nah karena apa yang bisa bikin kayak gitu saya kadang suka merasa heran terheran kayak apa ya suasananya itu jangan tidur dulu solusione nah ini waktu puasa kemarin gimana ada kendala enggak kan lumayan tuh kalau di Indonesia makan cukup 12 jam di kita berapa 14 jam lebih ya ya kemarin tuh 14-15 jam kayaknya kan gimana bisa terlewati Alhamdulillah bisa sebulan full cuma kaget karena itu pas bulan puasa aku udah kerja di pabrik nah sementara pabriknya maksudnya jam 6 sore waktu bukanya kan jam sekitar jam 7 nah itu terus istirahatnya sekitar jam 9 jam 10 malam waktu Jepang jadi secara penghitung-hitungan aku hampir 17-18 jam puasa wah gimana tapi Alhamdulillah ini ya bisa ya dilewati bisa Alhamdulillah ya Allah makan jam 9 iya jam 9-10 buka puasa buka puasa terus sahurnya sahurnya terus pulang Aruba itu jam 2 pagi sampai rumah langsung sahur jam setengah 4 azan subuh jadi jam 2 sampai rumah itu udah sahur lagi ya persiapan sahur jam 3 jam 3 lebih azan subuh itu pengalaman yang Alhamdulillah banget sih menurutku tapi ternyata kita kuat gitu kan aku amazingnya kayak begitu ternyata aku kuat ya padahal di Indonesia 20 jam tuh udah kayak rasa aduh kok lama banget pas di Jepang ah biasa Alhamdulillah kalau begitu mungkin karena kekuatan niatnya kali ya juga bisa menguatkan Alhamdulillah di tempat bayi tuku itu ada kayak kompensasi sebenarnya karena tahu aku orang Islam jadi pas mungkin pas sudah waktu jam 7 itu aku diperbolehkan untuk minum minum doang tapi itu kayak ada dispenser gitu loh yang dipencet pakai kaki itu supaya ini ya menghindari ini ya penyebaran corona ya pakai kaki aku diperbolehkan sebentar ini 5 menit buat minum takutnya kan nanti kalau aku gak kuat atau pingsan kan malah perusahaan juga yang gak apa-apa minum cuma 5 menit habis itu kerja lagi kerja lagi jadi Alhamdulillah terlewati Alhamdulillah terus kalau lebaran ini lebaran waktu itu pergi ke masjid Kobe gak sempet gak gak sempet karena waktu lebaran kan waktu hari biasa waktu masuk sekolah Alhamdulillah hanya pihak sekolah pun mengizinkan buat sekolah di sekolah jadi diadakan di sekolah banyak juga teman-teman dari Bangladesh dari Uzbekistan yang secara mereka kan juga agama Islam terus kita kayak ngobrol dengan pihak sekolah pihak sekolah menyelucui dan mengizinkan baik sih pihak sekolah makanya seneng aku disini oke Alhamdulillah jadi pihak sekolah betul-betul memperhatikan ini ya sampai ke agamanya begitu ya sampai mereka menyediakan apa sebagian tempat di sekolahnya untuk tempat beribadah begitu ya oke nah terkait dengan ini para guru-gurunya apakah mereka membimbing hanya pada bahasa Jepang atau kalau misalnya Fanny Sang punya kendala atau pengen curhat atau apa itu ada juga kayak guru BK gitu atau gimana kalau itu hampir semuanya membimbing cuman ada ada Kanin Sensei ada kayak wali kelas begitu oke tiap kelas wali kelas itu ya lebihnya kayak orang tua kita disini jadi kita bisa kayak mungkin kalau curhat mungkin gak terlalu sih cuman kayak iya kayak apa ya namanya kayak ngobrol Sensei sebaiknya saya gimana aruba itu saya begini bagaimana mungkin kalau Sensei saya lagi gak inap badan bagaimana begitu dan Alhamdulillah mereka tetap bantu sebabnya kalau gak enak badan nanti dibelikan obat begini atau kalau parah diantar ke rumah sakit begitu oke jadi perhatiannya besar sekali ya terhadap dengan ini ya kalau misalnya sakit atau segala macam tadi saya dengar ada tinggal di asrama dan suasana asrama ini seperti apa nih ruangannya bagaimana apakah satu orang satu kamar atau gimana jadi asrama ini sebenarnya apartemen apartemen yang umum buat orang Jepang jadi disewa sama pihak sekolah buat didadikan asrama begitu jadi tetangga kanan kiriku ini sebenarnya orang Jepang asli orang Jepang asli orang Jepang semua terus itu di satu apartemen satu kamar itu diisi tiga kamar satu ruangan tiga kamar ada yang empat jadi nanti di gabung sekarang ini sekamarnya sama siapa aja nih negara mana aja nih sekarang berdua saya sama teman saya dari Uzbekistan oh sama-sama agama Islam gimana tapi ada ada kendara beda budaya gak nih kalau ada teman-teman teman-teman ini tanya tiap hari kan saya makan nasi bagi orang orang Indonesia kan kalau belum makan kalau belum makan nasi kan teman saya bingung kamu makan nasi tiap hari apa gak sakit lah kenapa sakit emang mereka apa kalau orang Uzbekistan itu roti roti kalau gak buah nasi itu katanya sebulan mungkin sekali dua kali maksudnya nasi itu untuk kayak meningkatkan stamina gitu baru makan nasi gitu ya mungkin kalau lagi sakit baru makan nasi begitu mungkin begitu jadi Fani dianggap sakit gitu ya kamu makan nasi tiap hari gak apa-apa gak apa-apa omosiroi serupa terus sama itu aku kan berangkat bahwa indomie orang Indonesia kan biasa indomie sama nasi kan mereka karbohidrat karbohidrat ya iya teman saya kaget ini kan mie saja sudah cukup ngapain pakai nasi jadi kalau gitu orang Uzbekistan itu orangnya sehat-sehat dong iya jujur saya akuin mereka kuat-kuat sehat cuman makan roti buah begitu kadang mie gak makan nasi jarang banget aku tanya pun teman-temannya dia pun juga sama kayak lucu sendiri sih beda budaya cuman aduh 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 nah kalau dia sendiri ya maksudnya sama makanan gitu ya sama sikap gitu gimana kalau sikap maaf umum ini mah sensei dimana juga sama aja gitu ya sama sensei semuanya juga begitu lah sama ya rata-rata sama masih biasa lah masih dianggap normal begitu dianggap normal gak ada yang aneh-aneh gitu ya oke nah kalau gap budaya sama orang Jepang sendiri ada gak yang ih kok kalau ini mah saya gak bisa terima gitu sampai sekarang gitu apa ada gak gak ada atau kalau itu gak ada sih semuanya sama kayak tunduk kayak setuju banget begitu oke kenapa di Indonesia gak begini gak ada gak ada penolakan ya di dalam hati ya gitu mungkin gak ada sih cocok kayaknya ini ya lingkungan Jepang makanya aku cuman butuh 4 bulan 5 bulan udah betah banget disini alhamdulillah oke soalnya temenku temenku yang Uzbekistan ini sama temenku lain yang dari Bangladesh sampai sekarang dia bilang dia belum betah apa yang membuat mereka belum betah biasanya katanya ini itu nihong no seikatsu musuka sini oh mungkin mereka belum bisa manajemen waktu begitu terlalu cepat mungkin ya di Jepang waktu itu mungkin bagi mereka itu apalagi kan soal kerja orang Jepang kan etosnya tinggi begitu mungkin mereka mungkin masih belum terbiasa atau kaget begitu tapi ngerti sih ya kadang kalau saya lihat cara kerja orang Jepang lah kenapa mesti buru-buru sih kalau bisa santai mah gitu iya aku juga bilang begitu kayak santai aja kita kan baru berapa bulan sih disini masih lama bilang gitu gak perlu buru-buru cepat-cepat pengen pintu bahasa Jepang pengen kayak orang Jepang gitu saudara Sionen daru hodona ini ke universitas mimpinya kemana nih S2-nya kira-kira kalau aku S2 pengennya sih tetap yang di daerah Kobe di Kobe daerah Kobe oke ya yang datang mungkin karena udah betah udah enang sama suasananya gitu jadi mungkin ini ya Kobe Daigaku ya iya Kobe Daigaku iya kalau misalnya rumahnya nanti di bawah Kobe Daigakunya di atas naik gunung tiap hari ya iya itu yang aku bikin iya menariknya gitu Kobe itu karena gunung dan laut jadi dia itu pasti ada menanjak 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 turun 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 gitu ya jadi siap-siap lah kaki udah membesar gitu nanti tapi anggap itu olahraga menyehatkan saya kira kalau hidup di Jepang kesehatan itu betul-betul dirasakan kita jarang sakit betul gak sih jujur bener aku sebenarnya ada itu gejala sinusitis sebenarnya tapi cuman pas disampai di Jepang gak kumat sama sekali alhamdulillah alhamdulillah pas musim dingin pun gak kumat sama sekali berarti ini ya mungkin suhu kemudian makanan gitu ya memang sehat di Jepang kan seringnya jalan kaki sama naik sepeda kan nah itu jadi lebih sehat lah kalau di Indonesia kan dikit-dikit angkot dikit-dikit naik apa jarang banget ya kita jalan kaki kalau di Jepang jalan kaki lari-lari ngejar kereta wajar ya mau pakai hak tinggi mau udah dandan lari-lari gitu ya disini jalan jalan tiga kilo empat kilo udah biasa udah biasa dikita masa satu kilo naik apa naik beca naik apa gitu ya oke deh berarti alhamdulillah nih kayaknya buat jiwa Fani ini cocok kehidupan di Jepang ya dan kayaknya alhamdulillah kan udah persiapan lah udah mental udah ya di Jepang mau belajar mandiri belajar hidup sendiri belajar tanggung jawab sama diri sendiri minimal itu sih ini ini kayaknya bisa betah di Jepang ini calonnya di Indonesia belum ada nih kayaknya ya gak ada gak ada ya jadi jadi kalau misalnya dapet di Jepang Alhamdulillah gitu ya nah itu gimana aku sebenarnya gak pengen nikah sama orang Jepang atau punya pacar orang Jepang cuman malah dari pihak keluarga yang bilang begitu sana loh cari pacar orang Jepang bilang gitu malah keluarganya ya yang ingin Fani punya pacar orang Jepang padahal aku sendiri gak pengen kenapa gak kepengen nih Fani pertama budaya budaya kan mungkin ada yang sama cuman ada juga yang beda yang kedua agama terus yang kedua kayak capek gitu tiap hari ngomong bahasa Jepang terus gak bisa istirahat gitu ya kebayangnya ya kepalanya gak bisa istirahat ya gitu bener makanya kalau ketemu Sensei ini aku seneng soalnya kan Alhamdulillah bisa ngomong bahasa Indonesia iya waktu kita ketemu di sekolah gitu kan Fani sang eh saya ngomong bahasa Indonesia gitu udah beberapa bulan iya makanya itu aku seneng banget tapi sebenarnya positif lah ya kalau di Jepang gak ada orang Indonesia kita wajib ngobrol pakai bahasa Jepang berarti dituntut kita untuk melatih bahasa Jepang ya tapi mungkin apa saran saya mungkin nanti main-main ya main-main ke ini wilayah-wilayah Jepang lainnya ya ada yang mau dikunjungi dalam waktu dekat? pasti Sensei apa? kalau ini kan mumpung lagi libur musim panas aku pengen ke Kyoto dulu ke Kyoto terus ke Nagoya gitu terus ke atas lagi ke Tokyo ke Sapporo kalau ke Sapporo belum sih belum jadi yang dekat-dekat dulu explore ya karena di wilayah Kansai ini praktisnya mau dari Kobe ke Kyoto cuma satu jam juga ya terus kemudian menuju ke itu salah satu alesanku aku milih di Kobe ini Sensei karena dekat kemana-mana gitu ya karena iya dekat banget itu oke nah kalau gitu mudah-mudahan nanti ke depannya bisa explore banyak ya nah ini amin karena waktunya oh ternyata sudah lewat satu jam ya barangkali gak kerasa ya barangkali ini punya punya pesan nih Fanny Sang buat teman-teman di Indonesia yang ingin belajar bahasa Jepang di Jepang apa nih sarannya saranku lebih baik cari sekolah bahasa Jepang yang jarang ada orang Indonesia kenapa karena dengan begitu kamu akan termotivasi untuk lebih belajar bahasa Jepang lebih menggunakan bahasa Jepang dan pastinya akan cepat untuk mahir atau pinter bahasa Jepang terus sama budaya kalau saya lihat Fanny Sang itu begitu menikmati kehidupan di Jepang saya kira kalau misalnya mental ini sudah kita manage ada juga banyak orang juga yang sudah sekaku sudah bisa pergi ke Jepang sudah bisa tinggal di Jepang belajar bahasa Jepang tapi kemudian mentalnya terganggu dengan lingkungan dengan kekurang cocokan begitu ya apa nih apa ya tips mungkin ya dari Fanny Sang saya kira Fanny Sang ini orangnya easy going dan menerima segala halnya dengan sesuatu hal yang menarik saya kira mungkin karena punya sikap itu gimana nih Fanny Sang nah itu saja itu sikap yang utama yang harus dimiliki atau teman-teman atau yang talon talon Ryugang saya mau ke Jepang ya itu terima aja budaya yang di Jepang semuanya terima aja entah itu budaya apapun anggap aja itu kayak kita belajar kayak kita study begitu lah kita ambil baiknya kita belajar karakter mereka itu kerja mereka yang itu pasti akan berguna buat kita apalagi kalau nanti kita pulang Indonesia syukur-syukur bisa berguna buat usaha dan bangsa intinya sih terima aja begitu nikmati susah seneng jalan kesana kesini begitu tidur kurang tidur banyak makan kurang begini begitu enak kok asli dinikmati aja sebagai pengalaman itu sesungguhnya iya pengalaman banget begitu gak usah muluk-muluk harus nanti begini-begini pelan-pelan dulu aja lah nikmati nanti kayak terbiasa sendiri terus nanti kayak bilang bener ya Jepang enak banget itu nanti pasti terucap kayak begitu begitu ya jadi bagi teman-teman yang terpikat dengan omongannya Fanny Sang silahkan begitu ya untuk mengikuti jejaknya Fanny Sang oke belajar di Jepangnya langsung oke Fanny Sang terima kasih banyak sudah meluangkan waktu ya terima kasih sensei hampir lebih dari satu jam dan saya kira obrolan kita bermanfaat sekali bagi teman-teman yang ingin pergi ke Jepang tapi bingung lewat jalur apa ya gitu barangkali pergi ke Jepang dengan belajar bahasa Jepang di sekolah bahasa Jepangnya langsung begitu kan bisa lebih mengefendiskan ya kita bisa menguasai bahasa Jepang baik nah sekolah tempat Fanny belajar nanti linknya akan saya cantumkan di link deskripsi barangkali bagi Anda yang tertarik bisa langsung melihat-lihat sekolahnya dan kalau misalnya tertarik untuk belajar bisa hubungi saya begitu ya oke dan nanti kalau misalnya bisa pergi bisa ketemu dengan Fanny Sang ya boleh nanti bisa main bareng sama saya bisa main bareng ya oke baik terima kasih atas waktunya ya sukses terus buat Fanny Sang amin amin terima kasih dengan kehidupan kehidupan di Jepangnya mudah-mudahan bisa dinikmati ya dan amin pasti bisa mendapatkan mbak-mbak orang Jepang mbak-mbak mbak-mbak sih kalau kalau di di suku Sunda itu neng-neng gitu ya neng orang Jepang neng-neng kalau bahasa Jawa apa ya saya bingung ya kalau mbak kan di atas gitu ya kalau yang seumuran apa tuh istilahnya apa ya istilahnya lebih tepatnya ini sih dedek-dedek gemes dedek-dedek gemes ya oke jangan-jangan ini ini abis ini Fanny Sang langsung pergi ke itu ya ke Medo Kape Medo Kape oke baik silahkan lanjutkan ya petualangannya ya Fanny Sang ya hai dewa-dewa minasang demikianlah obrolan saya bersama dengan Fanny Sang terkait dengan pengalaman dia ya pengalaman Fanny Sang belajar bahasa Jepang di sekolah bahasa Jepang bagi Anda yang tertarik silahkan bergabung ya dengan melihat link sekolahnya lalu kemudian bisa menghubungi saya begitu ya kalau tertarik ingin lanjut begitu ya untuk masuk ke sekolah bahasa Jepang tempat Fanny Sang belajar nah bagi Anda yang di Indonesia maupun di Jepang yang sedang belajar bahasa Jepang saya kira bisa mendapatkan apa inspirasi saya kira dari Fanny Sang ya yang begitu ceria menerima segala perubahan yang ada menerima segala budaya Jepang dengan terbuka begitu saya kira ini sikap yang baik ya yang bisa membuat kita lebih toleran begitu ya kita sebagai kita sebagai minoritas bisa merasakan bagaimana rasanya dan kita bisa lebih peka dengan lingkungan sekitar demikianlah obrolan kami semoga bermanfaat sampai jumpa kembali di segmen ngobrol Jepang bareng di video berikutnya では皆さん 今日はここまで にしたいと思います ので また 次の video で会いましょう sayonara 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 sayonara